Nah, ketika stress ini di tingkat maksimal, di level maksimal Anda tidak bisa berpikir jernih lagi Artinya, Anda tidak bisa mulai belajar dengan serius Anda ada ketakutan yang lebih besar di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sukses Ketemu lagi dengan saya Mirta Kali ini, saya mengangkat topik dari sebuah curhatan di Instagram saya Jadi beberapa hari lalu, ada yang nge-tm saya Dia curhat seperti ini Nah, Pak Mirta, saya mau cerita sedikit Saya lagi punya masalah Itu lagi punya masalah keluarga Terus bisnis saya lagi ambruk Dan teman-teman saya itu lagi ngejauhin saya Nah, saya sekarang stress Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Soalnya, rasanya hidup saya ini seperti hampa dan lain-lainnya Nah, dari topik ini Kita mungkin menyadari Begitu banyak masalah hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita Baik itu masalah percintaan Masalah pertemanan Masalah keluarga Masalah karir Atau masalah di sekolah Atau di kampus Sehingga membuat kita stress Mungkin beberapa dari Anda yang nonton video ini Juga sedang mengalami yang lumayan stress Sebelum saya bahas lebih lanjut Itu hal yang paling wajah yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya Saya sendiri kalau ditanyain sering stress Sering banget Bahkan Orang yang mengalami stress ini bukan hanya orang-orang yang ekonomi rendah Bisa dilihat hari ini beberapa dari Orang-orang penting di Indonesia Mungkin yang karirnya bagus Baik itu di dunia artis, entertainment, dan lain-lainnya Ada yang ketahuan sampai nyabu dan lain-lainnya Pastikan mereka stress Padahal kalau dilihat mereka punya banyak uang Mereka punya banyak teman Mereka kehidupannya enak Tapi kenapa bisa stress? Artinya apa? Stress ini bisa datang ke siapa saja Nah untuk stress ini sendiri Sebenarnya ada stress baik, ada stress buruk Kenapa bisa ada stress baik, ada stress buruk? Contoh paling simpelnya seperti ini Seandainya bagi Anda hari ini yang kuliah Yang hari ini sedang sekolah Seandainya di sekolah Anda atau di kuliah Anda Tidak ada yang namanya ujian Mungkin Anda tidak akan belajar begitu rajin Anda akan menyempelikan Yaudah lah Apa yang bisa dipelajari saja Sehingga Anda tidak akan belajar lebih Kenapa? Ini dia Karena ada ketakutan, stress Jadi stress ini sendiri Itu dalam bahasa Inggris artinya tekanan Dan tekanan Kalau dalam ilmu psikologi Bagaimana cara kita merespon terhadap tekanan tersebut Nah dengan adanya ujian Tadi kan ada tekanan sedikit Sehingga kita mau belajar Jadi bagus dong Dengan ada tekanan sedikit Tapi seandainya ujian ini tidak lolos Konsekuensi dari ujian tersebut Anda akan mendapatkan nilai guru Dan Anda akan mengulangi lagi di semester depan Pasti ada sedikit stress di situ Tapi seandainya ancaman yang jauh lebih berisiko Anda ketika dapat nilai jelek Langsung dikeluarkan dari kampus tersebut Tanpa harus mengulangi lagi Sehingga stressnya mungkin akan jauh lebih besar Nah ketika stress ini di tingkat maksimal Di level maksimal Anda tidak bisa berpikir jernih lagi Artinya Anda tidak bisa mulai belajar dengan serius Anda ada ketakutan yang lebih besar Di situ ini kalau misalnya nilai jelek seperti apa Tapi kalau misalnya hanya sekadar mengulang Ada sedikit stress Tapi memicu Anda untuk belajar Tapi kalau stress ini berlebihan Sehingga Anda tidak bisa berfokus Dengan apa yang Anda akan pelajari Dan Anda akan lewati prosesnya Nah ini dia yang saya maksud Stress ada baiknya ada buruknya Contoh nomor dua Itu bermain catur Nah untuk perlombaan pertama Anda mendaftar uang sekitar 500 ribu Dan apabila Anda menang Anda akan mendapatkan 5 juta Kira-kira ketika bermain Anda akan bermain dengan serius Sudah pasti Disitulah ada tekanan sedikit bagaimana Biar uang 500 ribu Anda tidak hilang Dan Anda ingin mendapatkan 5 juta Tapi seandainya permainan kedua Pendaftarannya itu sekitar 100 juta Menangnya sekitar 150 juta Saya sangat yakin Anda mungkin sebelum pertandingan dimulai 3 hari sebelumnya Bahkan 1 minggu sebelumnya Anda tidak bisa tidur Karena begitu banyak ketakutan Dan setiap Anda melangkah Anda berpikir terlalu lama Kenapa? Karena stressnya terlalu besar Anda ketakutan kehilangan uang 100 juta tadi Nah makanya kalau stress itu sendiri Kalau terlalu besar juga tidak baik Tapi kalau ada sedikit tekanan Ini baik untuk progres Anda Seperti contohnya Mungkin Anda punya target dari perusahaan Ketika stress ini Di tingkat yang wajar Mungkin Anda akan sedikit Bekerja lebih keras daripada biasanya Tapi kalau misalnya terlalu besar stress Anda terlalu memikirkan Terlalu turun sesi Begitu besar stress yang terjadi dari Anda Sehingga Anda tidak akan melakukan sesuatu hal Kenapa? Karena Anda seperti jatuh ke distressi Bukan lagi stress Nah ini yang harus Anda indah Nah hari ini saya akan bahas Dua tips penting Bagaimana cara kita mengelola stress Yang hari ini datang ke diri kita Nah yang pertama Mengalihkan emosional Jadi setiap kita stress Setiap kita merasa tertekan Kita bisa mengalihkan emosional ini Beberapa orang Cara mengalihkan emosionalnya dengan makan banyak Saya yakin dari Anda Ada yang ketika stress Anda akan makan banyak Ada juga sih yang tidak selera makan Nah ada juga cara mengalihkan stress Mungkin dengan shopping Nah ketika Anda shopping Anda mungkin akan lebih fresh Dan Anda mungkin bisa lebih bagus lagi Mungkin ada cara lain Mungkin cara mengalihkan emosional dengan tidur Mungkin dengan cara main sama teman-teman Bisa dengan cara refreshing ke pantai Ke gunung Sehingga apa? Sehingga stress Anda berkurang Nah ini solusinya pertama Tapi solusi pertama ini tidak disarankan Kecuali sudah mentok Tidak ada cara lain Nah solusi yang paling tepat adalah apa? Problem fokus Atau menyelesaikan masalah Jadi lebih baik ketika kita punya masalah Contoh Sebagai contoh Kemarin ada curah sama saya Saya lagi minus keuangan saya Itu kan stress Nah apa yang bisa dilakukan? Nah mungkin ketika dia bermain sama teman-teman Akan sedikit menghilangkan stressnya Tapi tidak menyelesaikan masalah Hanya akan menunda masalah Nah apa yang bisa dilakukan? Ya carilah penghasilan Tambahan Apapun yang bisa dilakukan Ya bisa jadi mungkin bantu temannya Untuk dosmir mobilnya Ataupun mungkin bisa melakukan Apa yang bisa dilakukan? Mungkin dia nganti tentang IT Bisa install ulang laptop temannya Intinya apa? Fokus sama masalahnya Contoh yang kedua mungkin tugas kampus Tugas kampus sudah pasti dialami oleh banyak mahasiswa sekarang Pasti kalau sudah terlalu banyak Tugas kampus Anda stress Saya ingat banget Adik kandung saya itu pernah nangis di kamar Gara-gara tugasnya terlalu lumpuh Nah saya nasihatin sama adik saya Nah Maira Nah ketika kamu punya masalah Tugas berbanyak Udah kamu selesaikan apa yang kamu bisa selesaikan Karena batasan manusia itu ada batasnya Kalau emang sudah kamu kerjakan juga Udah serahkan aja sama apa hasilnya gitu Nah jangan terlalu di stressin gitu Jadi lakuin apa yang dia bisa lakukan Semakin kita berpikir Semakin akan menghantui kita Semakin kita best untuk menyelesaikan tugas kita Jadi coba di list dulu yang mana paling urgent Yang mana paling penting Udah selesain dulu Biasanya ketika kita mengawali Pelan-pelan tugas kita akan selesaikan Sendirinya Kenapa? Karena umur kita semakin membaik Nah itu dia Dua hal yang bisa kita lakukan Untuk mengontrol stress kita Saran saya Pilih yang nomor dua Kalaupun memilih pilihan pertama Mengalihkan emosional Itu boleh seri sekali Jangan seri Karena cuma akan menunda Stress Anda Jadi itu dia Dua cara mengelola stress Anda Selamat melakukan Semoga berkurang stress Anda Jangan lupa like Subscribe dan share Apabila video ini bermanfaat Dan saya sangat senang Untuk teman-teman sukses di video ini Kita bisa tanya jawab Kita bisa saling kasih masukan Mungkin teman-teman kasih masukan ke saya Atau saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sedang teman-teman alami Coba share Apa pengalaman stress yang pernah kalian alami Dan apa solusi dari kalian sendiri Oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax